. Pengendara motor gede yang serempet santri di Jalan Nasional, Desa Sukahaji, Kecamatan Cihaur B.U.T., Kita Ciamis terancam pidana 3 tahun kurungan penjara. Hal itu diungkapkan Direktur Lalu Lintas Polda Jabar, Kombes Wibowo saat ungkap kasus di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin, 29 Mei 2023. Terhadap yang bersangkutan kita kenakan Pasal 310 dan 312 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Ancaman Pidana 3 Tahun Penjara, Ujar Wibowo. Menurutnya, pelaku berinisial T-55, asal Jakarta menyerahkan diri ke Polres Ciamis pada Minggu 28 Mei 2023, setelah mengetahui jika korban yang diserempet mengalami luka parah dan viral di media sosial, yang bersangkutan tidak menyadari bahwa kendaraan yang disengdol itu jatuh sehingga tetap melanjutkan perjalanan. Tapi setelah viral akhirnya menyerahkan diri ke Polres Ciamis pada tanggal 28 Mei 2023 dini hari, katanya. Sebelumnya, sebuah video tabrak lari di Kota Ciamis tersebar di aplikasi percakapan WhatsApp Sabtu 27 Mei 2023. Dalam video tersebut, terlihat seorang santri laki-laki dari Miftahul Huda Al, Abidin, menjadi korban tabrak lari setelah terserempet oleh pengendara motor gede. Peristiwa ini terjadi tepat di depan rumah makan HD Sukahaji, Jalan Nasional 3, Desa Sukahaji, Kecamatan Cihaur B.U.T., Kabupaten Ciamis. Ini kejadian keserempet Moge, rombongan yang menuju arah Bandung, tepatnya di jam 13, di depan 14 ya, jam 14, sekitar jam 2 siang, keserempet Moge yang menuju arah Bandung. Mereka tidak berhenti, tidak ada pertanggung jawabannya, dan korban, santri. Dapat kami sampaikan bahwa kecelakaan ini melibatkan 2 kendaraan bermotor roda 2, yaitu kendaraan motor Yamaha Aerox dengan nopol D5101ZDN dengan 1 buang kendaraan roda 2 jenis Piajio Modgozikal, dengan nopol B4363SJI. di mana salah satu kendaraan terlibat ini adalah kendaraan dengan kantor roda motor gede, atau yang biasa kita kenal dengan istilah Moge, karena memiliki CC 1400. saya katakan bahwa motor gede ini adalah dilihat dari besaran cc mesinnya. 1400 cc ini sudah masuk dalam kategori motor gede. Ada pun kronologis yang terjadi bahwa yang bersangkutan selaku pengendaraan motor guzi ini, yaitu saudara T, berangkat dari Jakarta, berserta dengan rekan-rekannya, untuk menghadiri kegiatan Wednesday, yang rekan-rekan tahu dilaksanakan pada minggu lalu di wilayah Pangadaran. Jadi beliau berserta rekan-rekannya ini, datang untuk meramaikan kegiatan Wednesday, sebagai simpatisan tanpa undangan. Meramaikan datang ke acara tanpa undangan. Pada hari Sabtu, pada saat beliau dan Rompokan balik, tiba di TKP, kendaraan yang bersangkutan ini, mencoba untuk mendahului kendaraan Yamaha Aerox tadi, dari sebelah kanan. Dan pada saat pendahului ini, menyenggul, menyenggul kendaraan Yamaha Aerox tadi, sehingga motor berikutnya pendaraan terjatuh. Yang bersangkutan saat itu, tidak menyadari, bahwa kendaraan yang disenggul itu, jatuh, sehingga tetap melanjutkan perjalanan. Namun demikian, setelah tahu bahwa kasus ini cukup viral di masyarakat, akhirnya yang bersangkutan, datang menyerahkan diri ke Bores Jamis, pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023, sekitar pukul 05.00, waktu Indonesia Barat, atau habis selasubuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.